Intro Kamis 23 Juni kemarin, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Bontang menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam di Kenari Waterpark. Ketua Panitia Pelaksana Buka Bersama Junaidi mengatakan acara tersebut merupakan bentuk silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama kader meski sebagian anggota kahmi yang ada di Kota Bontang berhalangan hadir. Ketua Panitia Pelaksana Bersama Junaidi Junaidi kembali menambahkan acara tersebut juga dirangkai dengan rapat konsolidasi untuk memantapkan persiapan menuju pemilihan Ketua Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kota Bontang Usai Lebaran Mendatang Menjadi support bagi kami, terutama bagi Panitia Pelaksanaan Musyawara Daerah untuk memilih ketua pengurus pengurus Majelis Daerah Kahmi Kota Bontang Karena memang agendanya adalah silaturahim ini sekaligus untuk memantapkan persiapan menuju pemilihan kedua Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kota Bontang Sekretaris Kahmi Kota Bontang Basir berharap agar semua Korps Kahmi maupun Kader HMI Kota Bontang bisa selalu membangun komunikasi dan kekompakan demi kelancaran musdah kedua pada Juli mendatang Kita silaturahim bersama dan sekaligus menyiapkan untuk melaksanakan musdah Pasca Ramadan nanti yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Kose dengan SC pemilihan ketua Kahmi Bontang karena sejak terbentuknya Kahmi di Bontang sejak ditinggalkan ketua oleh dari Panurdin M.T itu sementara ketuanya ditunjuk langsung beliau jadi belum ada musdah hampir dua periode ini kita belum laksanakan nah periode ketiga sebenarnya ini mestinya kita harus dua kali musdah namun demikian berpanjangan SK oleh wilayah tetap kita meminta sesuai dengan masa umur SK tersebut nah namun pada tahun ini insyaallah mohon dukungan dan doakan kita akan melaksanakan musdah kedua di Kota Bantang demikian eksposkal tim melaporkan